oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan jelaskan lebih rinci mengenai portal belajar untuk persiapan tweak mainly ada 3 portal ya disini ada web alamatnya ini yang orange atas kemudian ada classroom google classroom bagi yang siswa yang sudah lolos sudah saya undang ke google classroom kemudian yang satunya whatsapp karena ini ada informasi sensitif nomor hp misalnya saya tidak akan buka di video ini jadi saya akan fokus di 2 portal yaitu web ini sama google classroom baik kalau dari sisi web disini kalian bisa browsing-browsing ada beberapa menu di atas ada juga tombol untuk langsung menuju ke ke classroom kemudian di kalau kita scroll ke bawah ini akan bergeser ke menu berikutnya misalnya disini saya akan klik home jadi dia akan ke atas ini info informasi awal tentang pengumuman kemarin ada merah itu apa kuning hijau berikutnya kemudian kemudian ada cara belajar kita lihat isinya apa oke ini nanti yang akan saya jelaskan secara rinci cara belajar dan struktur atau isi materi belajarnya seperti apa kemudian ada juga protokol kesehatan ini karena besok test weeknya direncanakan di sekolah detailnya akan kita umumkan setelah ada rapat koordinasi dengan beberapa pihak kemudian di menu jadwal ini kita akan update ketika sudah ada informasi baru untuk level biru tanggal testnya belum ada ketiga level ini juga belum ada tanggal test yang fix karena kita masih koordinasi dengan pusat kemudian ini yang sudah ada ini tanggal belajarnya oke ini yang dirancang oleh pusat yaitu webinar atau video conference tapi ternyata kayaknya video conference nya itu terbatas jumlahnya jadi kalau tidak bisa masuk kalian masih bisa mengakses rekaman video conference ini di link youtube milik ITC ini linknya yang saya blog orange oke setelah protokol kesehatan jadwal oke nanti jadwal ini akan di update ketika memang ada sorry ada informasi baru yang terupdate kita akan taruh disini di jadwal di masing-masing kategori level kelolosan kalian kemudian untuk gelombang 2 ini masih menunggu sampai ada pengumpulan lanjutan dari pusat oke sekarang saya akan kembali ke cara belajar oke cara belajarnya adalah kalian ikuti dulu video conference kalau bisa kalau misalnya tidak dari youtube tadi setelah itu gunakan google classroom dan WA group untuk menanyakan materi apa saja yang atau soal tertentu nomor berapa misalnya di WA group ataupun di google classroom nanti setelah ada pertanyaan kita akan respons oke cara paling mudah adalah ya kalian memang harus aktif aktif di dua channel ini classroom sama WA group itu harus aktif jika memang kalian niat untuk belajar agar skor toiknya itu oke gitu ya kemudian itu cara belajarnya ya jadi dari webinar atau youtube nanti tanyakan hal-hal yang perlu dipahami lebih detail di classroom sama WA jadi siswa yang harus aktif kita hanya membantu belajarnya saja dan menyediakan materinya oke untuk materi belajar kalau kita klik di website ini materi belajar ini posisinya di home ya di menu home di bawah sedikit ada materi belajar ini yang hijau oke kalau kita klik ini kalian akan masuk ke seperti file explorer jadi ada beberapa folder ini listening 1-4 reading 56 sama reading 7 kemudian yang bawah sebentar saya zoom dulu biar lebih mudah mudah ini lebih kelihatan ya oke ini ada listeningnya 1-4 reading kemudian disini ada full package exercise ini isinya adalah saya buka dulu bentar nah ini adalah isinya soal soal full soal tweak itu sejumlah 200 ini ada disini kemudian ini juga ada handbook di video lain mungkin akan saya bahas ini dua makhluk ini ini adalah set soal penuh yang bawah ada audionya juga tapi dalam bentuk pdf biasanya memerlukan apps yang bisa membuka pdf yang berisi mp3 gitu dan saya balik dulu parent directory oke kalau kalian mau mendownload satu-satu bisa tapi kalau mau langsung semuanya di download ini dari listening part 1 sampai full package ini ya ini bisa di download di materi belajar yang bentuknya sudah di compress atau dalam format zip ini totalnya ada 241 mega lumayan kalau misalnya kesulitan mending ada satu atau dua anak yang download lainnya copy itu bisa lebih hemat kuotanya oke kemudian kita coba cek di classroom di classroom kalian akan menemukan topik-topik seperti ini announcement akan saya gunakan untuk pengumuman pengumuman atau update informasi kalau kita lihat lagi old topic kemudian bawahnya ada listening part 1 isinya apa aja nih sama dengan yang ada di folder ini listening part 1 oke jadi di masing-masing part listening khususnya listening ini ada materials ini untuk belajar materinya seperti apa kemudian ini yang kedua ada mini test ini seperti quiz lah mini test itu quiz kemudian ada practice test practice test itu isinya latihan untuk mengerjakan soal juga sebenarnya hampir sama dengan mini test tapi practice test lebih mendekati tweak yang aslinya oke jadi strukturnya seperti itu kita lihat di part 2 misalnya juga akan ada directory seperti ini ini mini test nya malah ada 2 ini mini test nya 2 practice nya 1 ada material oke slow seperti itu di listening kemudian kita coba di reading part 5 sama 6 oke lihat disini juga ada materials mini test practice test kemudian di setiap file ketika kalian menemukan file yang ada tulisannya key seperti ini artinya itu kunci jawabannya kemungkinan ada yang dilengkapi dengan apa dengan penjelasan kalau yang di tes yang full tapi sepertinya kalau ini enggak saya juga belum sempat buka kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa menyebutkan nama filenya seperti ini jadi biar saya juga lebih mudah nanti untuk menjawab pertanyaannya merujuk ke file yang mana ini strukturnya ini sama listening part 1 ini mini test practice test part 3 part 4 kalau part 4 ini kemarin dari hasil saya webinar hanya akan ada material atau introduction sama mini test karena ini di pembelajaran tidak difokuskan untuk belajar di listening part 4 tapi kalau ada pertanyaan tentang part 4 tidak masalah kalau kami bisa menjawab akan kami jawab reading part 5 sampai 6 kita coba lihat isinya ini ya praktitas mini test jadi ada selalu akan ada materi mini test practice test mini test dan practice test akan ada answer key masing-masing ada kunci jawabannya masing-masing jadi belajarnya lebih mudah kalian bisa cek langsung nah kalau kalian sudah cek kunci jawabannya kemudian kalian tidak paham kenapa bisa seperti itu nah baru itu ditanyakan tapi pastikan menyebutkan soal yang mana biar para guru nanti membantunya lebih mudah oke ini akan saya kembalikan dulu parent directory full reading sorry reading part 7 sama isinya memang material mini test practice test oke demikian materi atau struktur materi file pembelajarannya kalian bisa akses di classwork ini atau di google classroom atau bisa juga di halaman website ini oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati